Intro Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Jingle bells, jingle bells. Yap, waktu yang ditunggu-tunggu telah datang. Natal akan segera tiba dan ICA sedang mempersiapkan sebuah perayaan Natal yang luar biasa dengan nama The Promise. Diadakan pada 11 Desember jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Pada perayaan jam 9 pagi juga akan ada kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak. Jadi catat tanggalnya Anda harus datang ajak keluarga dan teman untuk merayakan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Khususnya pada pagi hari ini kita akan berbicara dengan judul Dimanakah Dombanya. Mungkin saudara juga akan berpikir tentang apa yang akan kita bicarakan. Tetapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Ini mungkin saudara-saudara tonton pada waktu hari Minggu ataupun setelah hari Minggu. Tetapi pada waktu ini direkam ini persis tanggal 10 November di mana kita semua sedang merayakan Hari Pahlawan di kota Surabaya dan juga di seluruh Indonesia saya percaya. Sebenarnya hari ini kita akan memperingati pengorbanan para pahlawan. dimana mereka mengorbankan begitu banyak untuk kemerdekaan dan biarlah kita bisa sama-sama mengenang jasa-jasa mereka. Tetapi bicara tentang pengorbanan juga hari ini kita juga akan melihat salah satu pengorbanan dari seorang pahlawan iman. Yang bahkan di dalam kitab sendiri dikatakan sebagai bapak orang beriman. Jadi saudara mungkin sudah bisa mulai tahu, saudara mungkin bisa mengingat kembali bahwa minggu lalu kita juga sudah mulai dengan Abraham. Cerita tentang Abraham, bercerita tentang bagaimana Tuhan mulai memanggil Abraham. Dan ini adalah kelanjutan dari cerita itu. Sebenarnya kita bisa melihat kenapa Abraham itu bisa disebut sebagai salah satu pahlawan iman. Kita mungkin mau kembali ingat dari kejadian sal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3. Bisa dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bapai bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu mahsyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara ini yang pertama yang kita juga sudah dengarkan minggu lalu. Bicara tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Dikatakan di sana mana Tuhan datang kepada Abraham yang waktu itu memang masih memakai nama Abraham. Tapi dikatakan, pergilah dari negerimu. Dan hanya itu. Pergi kemana Tuhan? Enggak tahu. Apa yang akan terjadi nanti Tuhan? Enggak tahu. Saya percaya bahwa ini bagi saya juga pribadi. Ini berbicara tentang iman di dalam ketidakpastian. Karena bagi saya pribadi juga dan mungkin bagi banyak saudara. Hal yang menakutkan bagi kita adalah untuk menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Atau menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Mau kemana tidak tahu. Apa yang akan kita lakukan, enggak tahu. Apapun yang ada di depan kita, masa depan kita, ketika hal-hal seperti itu, kita enggak tahu sebelumnya. Dan kita tidak pasti. Saya percaya itu akan memberikan satu rasa khawatir yang lebih, satu rasa takut yang lebih. Itulah kenapa memang kita sudah sadar juga bahwa semua kita, kita butuh satu jaminan. Ya kan, bahkan ketika saudara mau meminjam uang di bank, ada jaminannya, ada agunannya. Entah itu rumah saudara, entah itu kendaraan saudara, atau apa harta benda yang saudara bisa menjadikan sebagai jaminan. Itu untuk memberikan rasa aman bagi bank itu. Supaya tahu bahwa saudara juga akan mengembalikan uangnya. Dan dibutuhkan rasa percaya yang lebih. Ketika kita mau masuk, atau kita ketika setuju untuk berjalan di dalam ketidaktahuan. Ketika kita mau berjalan di dalam ketidakpastian. Dan ini yang saya lihat di dalam diri seorang Abraham. Ketika Tuhan panggil, Tuhan hanya katakan pergi dari negerimu. Kemana tidak pernah tahu. Tapi Tuhan hanya katakan nanti aku akan beritahu kamu. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Abraham. Kita bisa baca di adik-adik yang keempat. Dikatakan kejadian 12 ayat 4. Dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini adalah salah satu bukti di mana Abraham itu memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Lalu kita mau lanjut. Kita bisa lihat lagi selanjutnya bagaimana Abraham itu berjalan di dalam iman. Jadian pasal yang 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi alih warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi alih warismu. Melainkan anak kandungmu, Dialah yang akan menjadi alih warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar setelah berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, Maka firmannya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara kita bisa melihat lagi di sini. Yang kita bisa lihat adalah sebuah iman menghadapi atau di dalam kemustahilan. Kita tahu bahwa Abraham pada waktu itu sudah cukup berumur. Apalagi juga istrinya yang waktu itu juga dalam keadaan yang cukup tua. Dan mereka melihat ada satu kemustahilan. Mereka menghadapi bagaimana saya akan bisa punya anak lagi. Sedangkan saya sudah tua. Itu bukankah itu adalah sesuatu yang mustahil. Saudara kalau kita pikirkan, Saya juga harus akui bahwa salah satu yang paling susah Buat saya secara pribadi itu juga adalah ketika saya harus pergi dan berdoa bagi orang sakit. Karena pada saat itu iman saya itu benar-benar seperti ditarik ya sampai ke level yang paling maksimum di mana itu yang sudah saya bisa. Karena dalam beberapa kasus khususnya lagi yang beberapa kasus yang berat. Yang saya bahkan jujur saya juga katakan saya mungkin tidak tahu saya harus berdoa apa gitu ya. Tapi saya diingatkan saudara ketika saya juga mempersiapkan ini ketika saya mengingat kembali bagaimana saya dulu. Saya diingatkan ketika saya masih ya masih seorang mahasiswa. Saya diajak seorang pendeta dari Filipina dan kemudian dia mengajak saya untuk mendoakan. Mendoakan orang yang sakit. Dan dia berkata bahwa ada kuasa kesembuhan di talam tangan kita. Dan jelas pada waktu itu saya masih terlalu muda, saya masih bingung. Tetapi hal itu terus saya ingat. Dan itu memberikan saya juga satu pengertian. Bahwa Tuhan itu juga mau pakai kepada setiap kita. Memang kita harus ingat bahwa bukan dengan kuasa kita. Bukan dengan apa yang ada di dalam kita. Tetapi itu semua adalah datangnya dari Tuhan. Hanya dengan kuasa Tuhan. Kita bisa dipakai untuk menjadi saluran untuk menyembuhkan orang. Tetapi bukan kita. Karena bagian kita hanyalah menumpangkan tangan kita bagi orang itu. Kita mau juga belajar untuk percaya. Kalau kita pun juga bisa dipakai untuk menjadi saluran bagi kuasa kesembuhan Tuhan. Bagi banyak orang lain. Sekali lagi bukan kita. Minggu lalu kebetulan juga saya diajak untuk pergi dan berdoakan bagi orang sakit. Dan ketika kita pergi ke sana. Kita berkumpul bersama-sama dan juga saling share sesuatu. Dan dari firman Tuhan khususnya. Dan itu bagaimana itu juga bisa membangkitkan iman kita. Sebelum kita mendoakan orang tersebut. Tetapi ketika salah satu dari kami itu membagikan sesuatu. Saya diingatkan sesuatu. Saya diingatkan bagaimana Tuhan di dalam perjanjian lama khususnya. Bagi sebagian saudara saya percaya juga saudara ingat akan cerita-cerita Alkitab khususnya di perjanjian lama. Bagaimana Tuhan digambarkan itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dan pekerjaan-pekerjaannya itu begitu luar biasa. Sehingga bahkan ketika orang hanya mendengar nama Tuhan saja. Mereka bisa gemetar. Dan hati mereka itu bahkan bisa menjadi tawar. Dan semangat mereka itu bisa menjadi hilang. Bagi saya pribadi ketika saya diingatkan hal itu. Kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu besar. Tuhan kita punya kuasa yang begitu luar biasa. Memasakan kita yang percaya akan kepada Tuhan itu. Memasakan kita yang merupakan umat dari Tuhan itu sendiri. Hati kita itu tidak bisa percaya. Hati kita itu tidak bisa gemetar. Karena begitu besar Tuhan kita. Dan karena kuasanya itu ya. Dan amin saudara. Mari kita lanjut. Kejadian 21. Ayat yang 1 sampai yang ketiga. Dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah. Seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu. Ishak. Yang dilahirkan Sarah baginya. Kita bisa lihat saudara sama-sama. Bagaimana Tuhan itu juga sudah setia. Dan bagaimana Tuhan itu juga ketika dia berjanji. Dia pasti akan melakukannya. Bahkan ketika dia berjanji. Untuk hal-hal yang tampaknya bagi kita. Itu mustahil. Tapi bagi ke Abraham. Bagi Abraham. Sepertinya itu masih belum cukup bagi Tuhan. Karena kemudian kalau kita baca lebih lanjut. Ada hal-hal yang lanjut yang kita bisa lihat. Kita bisa baca itu. Dikatakan di kejadian ayat yang selanjutnya. Di pasal yang selanjutnya. Pasal yang ke-22. Ayat yang pertama dikatakan. Setelah semuanya itu. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham. Lalu sahudnya. Ya Tuhan. Saudara. Iman kita perlu untuk selalu bertumbuh. Dan bertumbuh di dalam iman. Itu berarti kita akan diuji. Satu kali waktu. Kita sudah melihat bagaimana. Abraham sudah melewati. Ketidakpastian. Abraham sudah melewati ketidaktahuan. Dan dia tetap bisa percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap bisa beriman. Lalu bagaimana dia juga sudah melewati. Kemustahilan. Hal-hal yang mungkin. Bagi sebagian kita. Yang kita sudah lihat apa yang di depan kita itu. Tuhan rasanya tidak mungkin. Tapi bagi Abraham. Dia sudah melewatinya. Sekali lagi. Tuhan mau menguji dia. Tuhan mau. Melihat. Apakah Abraham ini. Masih tetap percaya. Dengan Tuhan. Saya percaya. Seperti yang dikatakan di Yakobus. Pasar yang pertama. Ayat 2 sampai yang keempat. Dikatakan saudara-saudaraku. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh. Kedalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu. Bahwa ujian. Terhadap imanmu itu. Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu. Memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Dan utuh. Dan tak kekurangan. Suatu. Apapun. Kami semua. Percaya. Bahwa Tuhan ada rencana yang terbaik bagi kita semua. Dalam setiap. Ujian yang kita terima. Dalam setiap pencobaan. Yang mungkin sekarang sedang kita jalani. Pertanyaannya bagi kita. Apakah kita semua. Bisa hidup. Di dalam penyerahan penuh. Akan kuasa Tuhan. Apakah kita bisa bilang. Tuhan. Ini hidupku. Apapun yang kami hadapi sekarang. Saya percaya akan rencanamu. Saya percaya. Akan kuasamu. Saya percaya bahwa engkau mau yang terbaik bagi saya. Mungkin kita akan dihadapi hal-hal yang seperti Abraham juga. Ketidakpastian. Kemustahilan. Atau bahkan kita benar-benar diuji. Kita bisa melihat nantinya. Bagaimana Abraham ini diuji. Bahkan Abraham diuji. Kepada satu level yang lebih tinggi lagi. Dari yang dihadapi sebelumnya. Mari kita sama-sama lihat. Kejadian. Pasal yang ke-22. Ayat yang ke-2. Sampai yang ke-10 dikatakan. Firmannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah. Dan persembahkanlah dia. Di sana. Sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Kepadamu. Kesokan harinya. Pagi-pagi. Bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil dua orang bujangnya bersama Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia. Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledainya. Aku bersetak anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulnya ke atas bahu. Ishak anaknya. Sedang di tangannya. Di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ketujuh dikatakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak. Saud Abraham. Ya anakku. Lalu bertanyalah Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu. Saud Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu. Di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Saudara ini kita tiba di mana satu ujian bagi Abraham. Yang saya sering gunakan dengan istilah iman walaupun. Saudara saya memang mulai menggunakan istilah ini ketika saya ingat. Ketika saya juga berbicara dari cerita tentang sadrak, mesak, dan abernikuh. Di mana mereka yang sudah siap dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan mereka berkata bahwa ya, kalaupun saya masuk ke dalam perapian itu. Dan kemudian saya terbakar habis. Ya biarkanlah itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan saya akan menolong saya. Tapi walaupun tidak, Tuhan adalah tetap Tuhan saya. Ini adalah iman walaupun. Ini di mana mungkin ketika kita dihadapan kepada satu keadaan. Yang sudah kayaknya pasti hasilnya. Tetapi kita masih punya iman. Bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan saudara juga bisa lihat banyak cerita di Alkitab. Yang semang-semangku seperti ini. Kita bisa dengar dari cerita Daniel di Gua Singa. Kemudian juga ketika Esther yang harus menghadap Raja. Dan masih banyak lagi saudara. Dan khususnya bagi cerita di Abraham ini. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara ini ketika saya bayangkan. Adalah satu percakapan yang begitu susah mungkin. Yang saya juga harus bayang. Ketika saya bayangkan itu. Dan saya harus mengerti bagaimana susahnya. Seorang Abraham ketika ditanya. Seorang dari anaknya itu sendiri. Dari Isaf. Dan dia dikatakan. Bapak. Saya sudah melihat api. Saya sudah melihat kayu. Tapi di mana dombahnya? Dalam hati Abraham. Dia sudah tahu. Karena pertama. Perintah yang dia terima. Pertama kali adalah persembahkanlah anakmu itu sebagai korban. Memang bagi saya. Kembali saya tidak bisa mengerti. Apa yang sedang terjadi. Di dalam pikiran Abraham itu sendiri. Bagaimana pergolakan. Apa ya. Secara pikiran. Secara perasaannya dia pun. Dan bagaimana kita bisa melihat jawaban yang keluar dari Abraham. Bahwa Allah yang akan mendidihakan anak dombah. Bagi korban bakaran itu. Tetapi itu pun. Masih belum selesai saudara. Karena setelah. Abraham menjawab Isaf demikian. Saudara ketika saudara baca. Abraham masih harus terus. Melanjutkan. Dengan apa yang dia percaya. Sudah menjadi perintah Tuhan. Bahwa dia mulai juga. Untuk menyusun kayunya itu. Membentuk menjadi satu mesbah. Kemudian dia mulai mengikat Isaf. Saya percaya. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kembali saudara. Bagaimana keduanya ini. Interaksi antara keduanya. Pasti ada kebingungan juga dari Isaf. Pasti ada kebingungan juga dari pihak Abraham. Lalu kemudian. Setelah Isaf terikat. Dia kemudian meletakkannya di atas mesbah. Mungkin yang langsung terjadi adalah flashback. Bahwa Abraham juga mungkin mulai mengingat kembali. Bukankah. Adalah janji Tuhan. Yang sudah digenapi melalui Isaf. Bukankah. Isaf ini adalah merupakan satu. Hasil dari muzizat. Dari apa yang tidak mungkin. Dari sesuatu yang kemustahilan. Bahwa kami berdua sudah tua. Dan tidak bisa punya anak. Tetapi akhirnya Isaf itu menunjukkan. Satu muzizat yang Tuhan sudah nyatakan melalui dari mereka. Dan juga Isaf ini merupakan perwujudan dari janji Tuhan. Bagaimana dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dia akan menjadi satu bangsa. Itu berarti keturunannya itu akan begitu banyak. Dan Tuhan juga sudah berulang-ulang kali menyatakannya kepada dia. Dengan perantahan di mana dia ditunjukkan. Begitu banyaknya pasir di laut. Dan juga begitu banyaknya bintang di langit. Bahkan Abraham pada waktu itu disuruh kalau engkau bisa menghitung. Coba hitung berapa banyak bintang yang di langit. Demikianlah banyaknya juga keturunanmu. Kita bisa pikirkan apa yang terjadi dalam pikiran Abraham. Apakah Tuhan ini menarik kembali. Apakah saya juga berbuat salah sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan itu dirubah. Atau apakah apa yang sedang terjadi ini Tuhan. Dan saya tidak bisa bayangkan ketegangan yang terjadi di situ. Saya bisa bayangkan kalau ini adalah film thriller, film suspens. Ini sudah begitu tegang semuanya. Bahkan ketika, saudara bayangkan semua sudah terikat. Dan ketika dia mengangkat pisau dan siap. Dia sudah keluarkan pisaunya. Dan dia sudah siap. Untuk tidak tahu ya kata apa yang menusuk atau menyembeli Isaac. Memang agak horor sedikit di sini ceritanya. Karena pasti ya ini berbicara tentang korban yang pasti ada darah yang dicucurkan. Tapi saudara, bayangkan betapa itu semua bagi Abraham itu sendiri. Tapi kemudian kejadian ayat yang 22. Pasal 22 ayat 11 sampai yang ke-13. Kita bisa lanjutkan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Ketika Abraham sudah siap. Pisau itu sudah dikeluarkan. Dan dia siap. Abraham, Abraham, saudinya. Langsung Abraham, oh ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Saudara, saya percaya Abraham itu langsung kayaknya, Aduh, apa yang saya percaya akhirnya terjadi. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, kita diingatkan di sini, saudara. Kalau Tuhan bertindak ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya tahu memang mungkin tidak gampang. Kembali saya berusaha sebisa saya juga tadi menggambarkan bagaimana terjadi satu pergolakan pastinya di dalam pikiran, di dalam perasaan seorang Abraham. Yang seakan-akan semuanya itu bertolak belakang. Apa yang Tuhan sudah janjikan dan sekarang bahkan ini adalah satu perintah yang datangnya dari Tuhan. Juga yang seakan-akan begitu bertolak belakang. Dengan apa yang sudah dia perintahkan pertama kali. Dan bagaimana dia tetap setia. Bagaimana Abraham itu tetap taat sampai akhirnya. Dan bagaimana menunjukkan bagaimana dia bisa berserah penuh akan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kita lanjut dikatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara pengorbanan kita di dalam mengikuti Tuhan. Itu bermharga di matanya. Karena kita bisa lihat bahwa semua yang Abraham sudah lakukan, di kemudian hari itu dicatat dengan begitu indahnya. Akan perjalanan iman seorang Abraham. Bagaimana dia tetap taat. Bagaimana dia adalah contoh dari salah satu pahlawan iman bahkan yang dikatakan. Kembali kita bisa melihat kalau disebutkan di Ibranis pasal yang ke-11 ayat ke-8. Beberapa poin yang kita juga sudah baca sebelumnya. Dikatakan di sana, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakannya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara iman ketika kita menghadapi ketidakpastian. Iman ketika kita menghadapi ketidaktahuan. Lalu di Ibrani 11 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Dikatakan karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara iman ketika kita menghadapi kemustahilan. Iman ketika apa yang ada di depan kita. Ketika apa yang ada di dalam kondisi kita sekarang. Ketika situasi kita. Semuanya menggambarkan ketidakmungkinan. Sesuatu yang mustahil. Iman di tengah-tengah itu semua. Lalu juga di Ibrani pasal yang 11 ayat 17 sampai ke-19. Karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Relah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah. Yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini adalah iman yang saya katakan tadi sebagai iman yang walaupun. Saudara saya percaya ini juga adalah karena hasil dari apa yang perjalanan Abraham sebelumnya. Karena dia sudah bisa menghadapi, melewati kejapastian. Dan ketika ini pun ketika dia merasa kenapa semuanya itu hal-hal yang begitu bertolak belakang yang di luar dari pikirannya. Dia tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang besar. Dan kemudian dia juga sudah tahu. Dia sudah pernah melewati kemustahilan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga dia pun juga bisa berpikir bahwa Tuhan pasti juga bisa membangkitkan Ishak nantinya. Walaupun seandainya saya memang akhirnya mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya kuasa melebihi apapun. Tuhan adalah Tuhan yang bisa bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Saya percaya bagi setiap saudara biarlah kita bisa memegang erat-erat hal-hal seperti itu. Apa yang kita sudah dengar saudara. Biarlah iman kita juga bisa dikuatkan. Bahwa Tuhan mau kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita. Hal yang terakhir yang kita juga mau lihat. Karena kita semua juga bersama-sama mau menjadi serupa hari demi hari seperti Tuhan Yesus. Ketaatan yang sama kita itu juga bisa lihat akhirnya ke dalam diri seorang Tuhan Yesus. Karena memang kita ingat juga ketika kita baca dalam perikop tadi, cerita tadi. Memang cerita ini banyak berbicara mengenai Abraham itu sendiri. Mengenai imannya tadi. Yang saya sudah juga jabarkan ke dalam tiga hal. Tetapi kita jangan lupakan bagiannya Ishak. Di sinilah mungkin bagi kita juga untuk melihat kembali ada hal-hal yang mungkin kita lupakan. Atau bahkan hal-hal yang mungkin kita terlewatkan begitu saja. Bahwa selain Abraham, kita perlu juga mengingat bagaimana Ishak itu juga bisa percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimana Ishak itu juga bisa berserah penuh untuk seluruh hidupnya ke dalam tangan Bapaknya. Bahkan ketika dia sudah diikan, ketika dia sudah diletakkan di atas mizbah. Dan ketika dia juga sudah melihat pisau itu dikeluarkan. Dia tetap berserah penuh kepada Bapaknya. Dan kita semua tahu, kita bisa melihat Ishak itu sebagai penggambaran Tuhan Yesus itu sendiri. Di mana Tuhan Yesus tahu bahwa dialah korban bakaran itu. Dialah domba itu. Dialah korban bagi setiap kita. Bagi seluruh umat manusia. Kita melihat bahwa Ishak sama seperti Tuhan Yesus nantinya. Di mana Ishak itu juga turut serta membawa kayu yang akan menjadi mizbah di mana dia ditempatkan nantinya. Tuhan Yesus mengangkat kayu salib itu ke atas bukit. Di mana dia akan disalibkan nantinya. Banyak ahli yang percaya bahwa bukit ini adalah tempat yang sama. Di mana Ishak juga hampir dikorbankan. Pada waktu itu disebut sebagai bukit Golgotha dalam pada waktu masa Yesus. Tetapi ketika para ahli meneliti lebih lanjut, itu adalah tempat yang berdekatan ataupun mungkin bisa sama. Di bukit Moria itu sendiri. Di mana Ishak dikuburkan. Ini berbicara tentang suatu penggambaran. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Kita berbicara banyak tentang janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Dan sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu setia akan janji-janjinya. Kita bisa lihat juga bagaimana Abraham itu percaya. Kalaupun dia nantinya mengorbankan Ishak sebagai korban. Tuhan itu bisa membangkitkan Ishak kembali. Dan menyatakan di dalam Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Saudara, biarlah kita semua juga dipimpin oleh roh kudus untuk bisa punya satu pengertian lebih lagi. Bagaimana kembali kita diingatkan. Kalau Tuhan Yesus sudah berjanji. Dia akan menempatinya. Dan sudah berulang-ulang kali. Kita bisa melihat bagaimana di dalam cerita. Apa yang kita sudah baca di Alkitab. Segala sesuatu itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sedemikian rupa. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia. Dan kalaupun dia sudah berjanji kepada setiap kita. Bagaimana sikap kita terhadap janji itu. Apakah kita tetap bisa taat. Apakah kita tetap bisa setia. Apakah kita bisa berserah penuh kepada kuasanya di dalam hidup kita. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk menutup bersama-sama dengan satu doa. Tapi biarlah saya baca satu lagi. Dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5 dan bagian pertama dari ayat ke-6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan engkau ingatkan kepada setiap kami lagi Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan di dalam firmanmu Tuhan engkau mengingatkan kepada kami. Bagaimana janji-janji-Mu Tuhan engkau sudah nyatakan. Di dalam begitu banyak cerita. Bagaimana janji-janji-Mu itu Tuhan akan selalu engkau tepati. Janji-janji-Mu Tuhan akan selalu engkau penuhi nanti satu kali waktu. Dan itu berarti bagi kita. Bagi kita yang hidup sekarang di jaman sekarang ini ya Tuhan. Masih banyak janji-janji yang engkau sudah setiakan kepada kami. Bagian kami ya Tuhan untuk kami tetap percaya. Untuk kami tetap bisa memegang erat Tuhan. Memegang erat-erat ya Tuhan. Janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Dan bagaimana kami Tuhan juga bisa berjalan. Kami bisa berjalan Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian. Kami bisa berjalan Tuhan di tengah-tengah ketidaktahuan kami. Tapi kami tetap mau percaya kepada engkau. Dan kami juga bisa berjalan di tengah-tengah kemustahilan. Di tengah-tengah ketidakmungkinan yang ada di hadapan kami. Apa yang ada di dalam situasi dan dalam kehidupan kami sekarang ini. Tetapi kami tetap mau memilih untuk percaya. Sama seperti Abraham percaya. Lalu ketika hal-hal yang ada di depan kami. Seakan-akan bertolak belakang. Dengan apa yang menjadi rencanamu. Yang kami pikir mungkin adalah menjadi perintamu. Atau apapun itu Tuhan. Bahkan kami juga merasa bahwa. Tuhan apakah engkau sekarang sedang menguji kami. Tuhan biarlah kami bisa tetap memegang erat Tuhan. Rasa percaya kami. Iman kami Tuhan kepada engkau. Biar kami ingatkan diri kami selalu ya Tuhan. Kembali bahwa semuanya itu Tuhan. Tuhan juga membawa kami sama seperti engkau. Yang sudah setaat. Setia. Sampai pada akhirnya. Karena engkau tahu. Engkau mati bagi setiap kami. Bagi semua kami. Engkau menyerahkan dirimu sebagai tebusan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk karyamu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu bagi setiap kami. Kami hanya bisa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung bersama dengan kami. Ingat ini adalah bagian dari seri yang masih akan berlanjut sampai Natal nanti. Sampai ketemu di minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICI hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Jingle bells, jingle bells. Yap, waktu yang ditunggu-tunggu telah datang. Natal akan segera tiba dan ICI sedang mempersiapkan sebuah perayaan Natal yang luar biasa dengan nama The Promise. Diadakan pada 11 Desember jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Pada perayaan jam 9 pagi juga akan ada kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak. Jadi catat tanggalnya Anda harus datang ajak keluarga dan teman untuk merayakan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICI. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICI, silakan kunjungi website ICI atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICI Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami at ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi ICSBY.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah on-site di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti social media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya.